Intro Jadi Budi tulis dulu musisinya yang besar Mainkan lagunya Nah kalau betul yang hebat Budi Kalau salah yang salah Budi Jadi memang kan yang susah adalah Gue langsung mempraktekan apa yang dikasih tau sama Romy kan Udah sepakat mainin satu lagu Sudah Anda bertiga kan sudah sepakat memainkan satu lagu Cuma kali ini Musik tersebut, lagu tersebut dimainkan Tanpa memegang alat musiknya Tapi di pikiran kalian bayangkan sedang memegang alat musik tersebut Dan memainkan musik tersebut Karena nanti Budi akan melihat gerakan chordnya Gerakan tangan, gerakan memetik senarnya Dimana saja Mudah-mudahan Budi bisa menebak Kalian bertiga memainkan lagu apa Bayangin memegang biola ya Imajinasikan betul-betul seolah memegang biola Memegang tamtam, memegang gitar Ya Budi perhatikan masing-masing Biar biola tamtam dan gitarnya Chordnya, refnya Bentar, kalau mainin Kalau dari gaya main lo Ini musiknya ngebeat banget ya Chordnya susah Oke, berarti Budi memperhatikan gitarnya ya Iya Karena gitar adalah alat yang gue kuasai dibanding biola Oke S D C A Mayol C Pop Biar lagu pop Ini lagu pop Oke, betul berarti Oke, lagu pop Benar, oke Penyanyi Indonesia Penyanyi Indonesia bukan luar negeri ya Betul berarti Udah confirm dari mereka Ini gue udah mulai jagun Oke Oke Oke, gue coba ya Soloist ya Mainin lagu beat soloist Dia adalah Sorry Pemain lama Senior Senior banget ya Senior banget Oke Senior banget Senior banget udah Kayaknya gue udah tau Coba-coba dulu sih ya Jangan makan mereka dulu ya Budi ya Iya, oke Oke Dan kesulitannya sebenernya ada pada Ketika gue harus fokus goreng Susah banget fokus gitu Oke Nah, sekarang Kalau menurut Budi musiknya ini Dikerucutkan lagi Di funneling lagi Kira-kira Lagu apa yang mereka mainkan Lihat emosinya mereka aja Lihat emosinya mereka Yang jelas bukan lagu yang mellow Bukan slow Bukan Gue jelas banget Ini lagu yang bersenang-senang Aduh, bersenang-senang Bagus Budi kalau gitu Dan Gue kira Karena lagu ini lagu bersenang-senang Dan dari gestur kalian memainkan emang ini Lu lagi senang Ini cerita tentang Oke, tulisin di Buku gambar ini Ini pasti tentang asmara Ya Oke Oke Oke, sepedulah saya ambil Tutup di dadanya Nah, sekarang Semuanya ambil lagu musiknya Mainkan betulan musik yang kalian pikirkan tadi Mainkan lagu musiknya Jangan ditunjukin dulu ya Bud Kalau betul Luar biasanya untuk kalian semua Termasuk Budi Ya, silahkan Gue akan ditunjukin sekarang Oke Ternyata Saat gue fokus sedikit Gue bisa melihat Dari Cara mereka bermain Bahasa tubuhnya Bahasa tubuhnya Emosi yang meluap dan keluar Saat memainkan itu semuanya Dan Gue bisa ngapain itu semua Eksperimen saya bersama Budi dapat berhasil Sepenuhnya mengandalkan kekuatan Auditori dan kinestetik Dari Budi itu sendiri Hanya dengan mengandalkan kekuatan tersebut Saya dapat memperkuat Dan mengajarkan Basic teknik Untuk membaca bahasa tubuh orang lain Karena Budi sendiri Sudah memiliki pengalaman Bermain musik Merasakan musik Dan mendengarkan musik Lebih dari 5 tahun Otomatis Untuk mengamati orang lain Dalam bermain musik Dan menebak Musik apa yang mereka mainkan Akan jauh lebih mudah Dibandingkan dengan mereka Yang belum memiliki pengalaman Oke Untuk anda yang di rumah Tadilah contoh sederhana Bagaimana kekuatan pikiran kita Dapat diaplikasikan Untuk masuk dan menebak Musik yang dipikirkan oleh orang lain Pemirsa masih bersama saya Romy Raphael Dan kali ini saya ditemani oleh Syafira Hai Selamat datang di program saya Syafira Iya ini rumah saya Padahal saya presentenya kamu Benar Saya mau Oh iya betul Kenapa memilih presenter? Kenapa memilih presenter ya? Karena saya suka dini public speaking Saya suka memberikan informasi sama orang Kakinya dua-duanya di Bar stoolnya juga boleh Oke Oke Now imagine Tangan kanan ya Bayangkan Bayangkan disini Disini Imagine it's a screen ya Imagine it's a screen Ini adalah layar Yang berasal dari masa lalu Semua memori yang dari masa lalu itu ada disini Imagine that Fokus disini ya Fokus disini Nah saat this is getting closer and closer Apapun yang ada di masa lalu Itu masuk ke pikirannya Syafira Seperti sebuah screen Sebuah memori Semuanya masuk ke dalam pikirannya Bagus Pertahankan disitu Nah sekarang semua memori yang ada dari masa lalu Itu kembali ke permukaan Muncul ke permukaan Sampai ngobrol Tapi Dia tuh kayak Men-drag Saya gitu Rasakan semuanya Masuk ke permukaan Semua berita Semua social media Semua majalah Semua koran Yang pernah diakses oleh Syafira Sekarang masuk ke pikirannya Beri warna yang jelas Beri cahaya yang jelas Seolah Syafira Menghidupi lagi Semua informasi itu Terus Dia kayak Mau memberikan Sugesti-sugesti gitu Untuk Mengingat kembali Apa yang ada Tersimpan di memori saya Dan sekarang bayangkan Tanggalan sekarang Bergerak mundur Ke belakang Semakin ke belakang Semakin ke belakang Semakin ke belakang Berada satu tahun Dari sekarang Syafira dengaran saya Saya akan menghitung Dari lima ke satu Dihitungan ke satu Syafira akan kembali Ke tahun 2013 Di delapan Juni Lima Empat Tiga Dua Satu Ada beberapa informasi Yang mungkin muncul Kepikirannya Syafira Dan sekarang itu Sudah diingat-ingat Saya butuh Buku gambar Dan spidol Tetap Pertahankan Memorinya Pertahankan Semua yang muncul Di pikirannya Syafira Sekarang Jelaskan kepada Seluruh penonton Di sini Apa informasi Pertama yang diingat Wanita Berbaju pink Stop Wanita Berbaju Pink Oke Kemudian apa lagi Paris Oke Kemudian apa lagi Angel Kemudian apa lagi Angka Tiga delapan Oke Akhirnya saya memang menyebutin Apa yang saya ingat aja Kayaknya apa yang saya keluar Itu yang saya omongin Dan ini adalah memori Dari delapan Juni 2013 Bagus sekali Sekarang Syafira dengarkan saya lagi Saya akan menghitung Dari lima ke satu Di hitungan ke satu Syafira kembali Melangkah ke masa lalu Tepatnya 16 Juli 2013 Terus Abis itu Kembali dia Ngajak saya Untuk Kembali lagi Ke Beberapa Waktu Sekarang Sebutkan apapun yang Diingat-ingat Yang muncul di pikirannya Sebutkan Nonton TV Pas Nonton TV Pas Pas Oke Apa lagi Di TV nasional itu banyak channel Oke Apa lagi Atau sudah habis Udah Dan ini Berasal dari 16 Sekarang saya akan bawa Syafira sejauh semakin ke belakang Ke 31 Juli 2013 5 4 3 2 1 Nah sekarang disitu bayangkan banyak sekali informasi yang muncul Tapi kali ini Saya ingin Syafira memfokuskan sebuah informasi yang berhubungan dengan emosi Atau sesuatu yang dilihat dan didengar dan dirasakan Ada beberapa informasi yang muncul di pikirannya Syafira Perlahan-lahan Jelaskan pada saya Apakah Syafira sekarang berada di siang hari atau malam hari di 31 Juli ini Jelaskan Malam hari Malam hari Di malam hari ini apakah berada di dalam ruangan atau di luar ruangan Dalam ruangan Apakah sendiri atau bersama orang lain Bersama orang lain Bagus sekali Saat bersama orang ini apa yang dirasakan Syafira Takut Takut Dingin Dingin apalagi Serem Oke sekarang mungkin bisa lihat ke kiri Di kanan atas bawah Apa angka atau huruf yang muncul di pikirannya sekarang F F Satu Satu Dua Dua Dan tiga Dan tiga berarti ya Bagus dan ini informasinya berasal di 31 Juli 2013 Dukil nih J coher atas Dua Dadu G exclus